Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya Andra Wasmana. 160 hektare lahan perkebunan sawit di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat cuaca panas yang berkepanjangan di daerah tersebut. Kebakaran lahan terjadi di perkebunan sawit milik kelompok tani Batang Alin Permai, kecamatan Sungai Aur, terbakar sejak Sabtu lalu. Sedikitnya ada 8 titik api yang tersebar di 160 hektare perkebunan sawit di lahan gambu tersebut. Cuaca panas menyebabkan api menyebar cepat dan membakar pohon-pohon sawit. Hingga saat ini proses pemadaman masih dilakukan pihak terkait, polisi dan warga setempat. Namun karena lokasi yang sulit dijangkau dan berada di tanah gambut, pemadaman sulit dilakukan. Menurut Kapolres Pasaman Barat, AKBP Toto Fajar, hingga saat ini pihaknya masih terus menyelidiki penyebab kebakaran. Bahkan di tempat itu ada di Sungai Aur, di Batang Alin Permai, khususnya di kelompok tani berikut. Memang masih dihidupkan karena musim kemarau yang panjang. Pemadaman yang tersebut. Dan kita sudah melakukan payah-payah dengan penyertikan parit-parit, dengan penyiraman juga dengan robin dibantu oleh dari sebagai masyarakat dan juga para perusahaan sebagai orang tua angkat. Tadi ada ketimbaki, mungkin ternyata.